Ketika si Tsukuyo dan semua itu mengira kalau Jiraya ini mati, ternyata orang ini kembali dan akhirnya di Art Benigumoto dia datang hadir kembali sebagai musuh yang harus dikalahkan. Kalian akan puas ngeliat semua kegilaan pertempurannya Gintoki, betapa haus darah dan betapa ngerinya ini orang kalau udah pegang pedang. Oke, selamat datang kembali dari Sounderspeak. Jadi kali ini aku kembali dengan segmen komparasi. Ini salah satu segmen yang sebenarnya aku agak males ngelanjutin bukan karena apa-apa. Sebenarnya kalau secara view itu harusnya gede gitu ya, karena biasanya orang-orang Indonesia tuh suka list-list kayak gini gitu kan. 5 karakter apa, 6 karakter apa gitu kan. Cuman risetnya itu memakan waktu sekali, jadi aku agak males. Tapi kali ini aku kembali sembari menuruti janjiku juga gitu ya, menepati janjiku kalau aku bilang aku akan lebih sering membahas Gintama. Plus merayakan dan menunggu juga kurang lebih 1 minggu per videonya dibuat Gintama The Final atau The Very Final masuk Indonesia ya, The Very Final akan tayang. Aku akan bahas soal 6 arc action yang underrated di seri Gintama. Jadi biasanya kalau orang-orang dibilang, arc Gintama yang actionnya keren dong gitu. Biasanya orang-orang langsung mikirnya yang agak baru-baru gitu kan, Shogunan Shatsu, Sarabajin Zengumi, atau mungkin Rakuyo. Tapi orang-orang tuh kadang mungkin nggak nonton, nggak ngerti atau bahkan lupa dengan 6 arc ini tadi yang bakal aku jelaskan. Dan semuanya ini menunjukkan betapa kerennya action di Gintama. Sekali lagi, seperti biasa, aku udah berusaha untuk objektif, tapi kalau kalian merasa ada yang kurang pas, silahkan taruh aja di kolom komentar, kita saling melengkapi satu sama lain. Silahkan di-like, share, subscribe kalau hanya kalian membahas ini kali ini. Jangan lupa di-follow Instagram Sondespeak. Mari kita mulai komparasinya. Jadi langsung aku mulai dari nomor 6. Nomor 6 menurutku itu ada arc Harusano. Jadi ini mungkin buat orang yang belum ngerti atau mungkin nggak nonton Gintama dari awal gitu ya. Arc Harusame ini memang penempatannya agak nyempil gitu, karena dia bisa di-13 dan ini adalah arc dibilang yang action banget ya, enggak. Cuman ini bisa dibilang arc seriusnya Gintama paling pertama, itu arc Harusame. Menceritakan trio Yorozuya ini dapet permintaan, dapet request dari seorang klien yang anaknya itu ngilang. Dan ternyata dia itu ke klub malam dan mengonsumsi narkoba. Pengedar narkobanya ini ternyata adalah bajak lautlor angkasa Harusame. Yang mana kala itu, misi untuk mengedarkan narkobanya dipimpin oleh seorang amanto bernama Daraku. Long story short, intinya para Yorozuya ini terlibat dalam pertempuran dengan para Harusame ini tadi. Dan akhirnya, Gintoki dengan bantuan Zura bisa menyelamatkan si Kagura sama Shinpachi dan mengalahkan si Daraku ini tadi. Sekali lagi aku ulangin, nggak begitu kenceng gitu sebenernya. Pertempuran-pertempurannya gitu ya, action scene-nya. Cuman, aku harus masukkan ini dalam list karena menurutku ini adalah fondasi. Dan yang paling pertama kali gitu ya, Gintama dapet sebuah arc serius, itu adalah arc Harusame ini. Selain itu, ini adalah pertama kali Harusame. Bajak lautlor angkasa yang kelak nanti di Arc Raguyo akan menjadi musuh gitu ya. Akan menjadi organisasi yang harus dikalahkan. Itu untuk pertama kali muncul. Dan sebenernya udah muncul, udah pernah nongol dari lama. Nomor lima, itu adalah arc Baragaki atau Minoori Gumi. Di arc ini kita mengambil point of view dari Shinsengumi secara khusus dari si Hijikata. Di arc ini kita belajar soal masa lalunya Hijikata. Terus bagaimana bisa ada polisi lain, polisi berseragam putih yang elit di Edo. Dan bagaimana Sasaki Isaburo serta Imai no Bume itu muncul untuk pertama kali dalam seri Gintama yang nantinya akan berperan cukup penting dalam perjalanan cerita akhirnya. Kita diperkenalkan dengan Sasaki Tetsunosuke yang mana ini adalah adiknya Sasaki Isaburo. Barangkali ada yang lupa gitu ya, karena ini gak tersorot lagi gitu loh, gak dibahas lagi, cuman di arc ini aja. Intinya si Tetsunosuke ini kemudian ditawan, ditangkap oleh sekelompok penjahat. Dan akhirnya Mimamori Gumi serta Shinsengumi ini menggunakan cara mereka masing-masing untuk menyelamatkan si Tetsunosuke ini. Atau bukan menyelamatkan sih, maksudnya membereskan masalah karena sekelompok penjahat ini tadi. Dan disinilah kita bener-bener ngeliat seberapa mengerikannya si Oni no Fukucho, si Wakil Komandan Iblis Jijikata Toshiro. Plus kita juga ngeliat ada seorang pendekar pedang lain yang mampu menandingi kegilaan kekuatannya si Shogo, yaitu si Nobume. Yang keempat, itu adalah Arc Benigumoto atau Red Spider. Ceritanya berfokus kali ini pada Shisukuyo, yang mana dia itu sedang menjaga, seperti biasa ya, menjaga keamanan kereta timpan Yoshiwara. Sampai akhirnya ada sekelompok pengedar narkoba bernama Benigumoto, yang dipimpin oleh seorang Shinobi yang super duper kuat bernama Jiraya. Yang ternyata Jiraya ini itu adalah gurunya Sukuyo. Ketika si Sukuyo dan semua itu mengira kalau Jiraya ini mati, ternyata orang ini kembali. Dan akhirnya di Arc Benigumoto, dia datang hadir kembali sebagai musuh yang harus dikalahkan. Menurutku pribadi, ini meskipun untuk Arc-nya itu underrated, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau V-Lane underrated Gintama, nomor 1 si Jiraya ini tadi. Men, Jiraya is a beast. Ini orang bener-bener monster, super kuat, super cepat. Susah banget buat dijangkau dan strategi kunainya juga bervariasi dengan keahlian benangnya dia. Nomor 3, itu adalah Arc Yagyu. Ini adalah Arc kedua yang bikin aku semakin terhisap, tertarik ke Gintama setelah sebelumnya itu ada Benizakura. Sebelumnya Benizakura, kemudian Arc serius selanjutnya itu adalah Arc Yagyu. Tapi kelihatannya orang-orang itu lupa kalau Arc ini tuh ada gitu. Dan seberapa keren, seberapa ngerinya, terutama waktu si Kyubei untuk pertama kali muncul dan hadir dalam seri Gintama. Kita pertama kali ditunjukkan kalau si cewek yang berusaha keras jadi cowok ini itu, dia itu segitu kuatnya, segitu gigihnya, dan betapa bertalentanya dia dalam bermain pedang. Dan bahkan, fakta yang mungkin orang lupa, ini cewek itu pernah bisa memojokkan dan mengalahkan Hijikata. Kyubei yang dari kecil itu dididik supaya dia itu menjadi kuat, menjadi tangguh. Dan berlebihannya, dia merasa kalau dia itu seorang pria, tiba-tiba kembali dari perantauan dan melamar mengajak menikah si Otai, teman masa kecilnya. Shinpachi yang dibantu Yorozuya dan trio Shinsengumi itu akhirnya melawan, menentang pernikahan ini tadi. Dan actionnya di arc ini, terutama waktu di terakhir itu ya, waktu pertempuran di akhir itu, waktu si Gintoki tandem sama si Shinpachi ngelawan si Binbokusai sama si Kyubei, itu keren banget. Pertempuran di udara itu sampai ke bawah, sampai piringnya di Gintoki hancur, terus kemudian Shinpachi ngambil celah, itu epic banget. Dan rasanya orang-orang lupa kalau ada action yang seperti ini di Gintama. Selain itu, di arc ini juga kita ditunjukkan soal pernikahan politiknya Kondo dengan Princess Bubble. Yang mana di Gintama's Mi Final kemarin itu kan mereka lanjut menikah gitu ya, kembali berusaha melakukan pernikahan. Jauh sebelum itu, mungkin kalau orang lupa, di arc inilah pernikahan politis antara dua ras ini terjadi. Yang kedua, ini sekali lagi aku ulangin, aku objektif ya. Kalau aku subjektif, ini aku taruh nomor satu. Karena ini adalah arc favoritku di Gintama. Arc Ikoku Keisei. Ini adalah arc pertama kali di mana kita itu belajar tentang internalnya pemerintahan di Gintama. Tentang Shogun, tentang Bakufu, tentang Kelantau Kugawa. Karena ceritanya yang berawal dari mencari mantan klien PSK ternama di Yoshiwara, yaitu si Suzuran, berakhir menjadi pertempuran skala nasional. Karena dalam perjalanan cerita, si Sada-Sada yang mana adalah mantan Shogun, ternyata adalah seorang bajingan, seorang Shogun biadab yang gak punya ampun, semua itu sesuai dengan kemauan, keinginan dia, amat sangat serakah, dan melakukan segala hal, semuanya demi tercapai tujuannya dia. Termasuk dalam akhirnya melenyapkan para pengganggu-pengganggu di dalam istana, mengalahkan mereka dengan mengirim Tenshoi Naraku yang dipimpin oleh Oboro. Ini pertama kali Oboro muncul, dan buatku pribadi, action scenenya itu, waktu si Gintoki sama Oboro di atap istana itu, itu perfect. Dan ditambah dengan openingnya sempurna. Ini adalah opening terbaik Gintama, dan bahkan opening terbaik anime menurutku pribadi, sepanjang masa, itu ini. Sakura Mijusugi-nya Spire, itu sempurna, lagunya enak, visualnya keren, memanjakan mata, semuanya pas, sesuai dengan mood-nya, dan sampai sekarang, sekali lagi kalau ditanya lagu anime terbaik, bahkan mungkin lagu terbaik gitu ya, menurutku pribadi, Spire Sakura Mijusugi. Yang terakhir, nomor satu, kita tutup dengan Kabukicho Siteno, atau Kabukicho For Devas. Aku bisa bilang ini adalah arc yang menjadi rangkuman Gintama itu seperti apa ceritanya. Komedinya dapet, ngakak sekali, konflik ceritanya dapet, plot twistnya dapet, actionnya juga dapet, sebuah paket komplit yang kayak menjadi ringkasan Gintama itu ceritanya seperti apa. Di sini itu kita diperkenalkan untuk pertama kali kalau ternyata di Kabukicho itu ada 4 tokoh, ada 4 figur legenda yang bisa dibilang kepala gengnya, atau para tetua-tetua gitu lah bisa dibilangnya, para pemimpin yang mengendalikan atau menguasai wilayah-wilayah di Kabukicho. Mereka berempat ini intinya nanti akan terlibat dalam sebuah konflik antar geng yang diplopori sama rencananya si Kada untuk mengambil alih Kabukicho, menguasai Kabukicho, dan semakin dipanas-panasi sama si Chinpiraku, yaitu anaknya Doromizu Jirocho. Di arc ini actionnya perfect. Kalian akan puas ngeliat semua kegilaan pertempurannya Gintoki, betapa haus darah dan betapa ngerinya ini orang kalau udah pegang pedang. Berkali-kali waktu pertama kali dia ngelawan Jirocho di kuburan, kemudian akhirnya dia tandem tag team dengan Jirocho untuk menyapu bersih sekelompok pasukan elitnya si Kada yang berasal dari klan Shinra, salah satu klan asasin terbaik di alam semesta, dan akhirnya ditutup. Ini mungkin orang lupa, orang nggak ngerti, orang miss, kalau kerjasamanya si Kamui dengan Takasugi itu dimulai dari arc ini. Di akhir cerita di mana Kada yang mana adalah mantan kapten divisi empatnya Harusame, akhirnya dia itu ditangkap sama pihak Harusame-nya dan dipenjara di sana. Di situ kita dipertunjukkan internalnya Harusame ini sendiri juga ada konflik, juga ada masalah yang akhirnya berujung pada kerjasama, koalisi antara divisi tujuh Harusame dipimpin sama Kamui dan Ki Heitai yang dipimpin sama Takasugi. Dan akhirnya dari arc inilah kerjasama dua partner in crime ini tadi itu berlanjut terus-menerus sampai di akhir cerita Gintama. Dan itu menurutku 6 arc action, 6 arc seriusnya Gintama yang underrated, yang mungkin orang lupa atau bahkan nggak mengerti. Dan menurutku menjadi rekomendasi buat kalian yang mungkin belum nonton Gintama atau nggak nonton Gintama, nggak suka gitu barangkali ya. Kalau kalian cuma cari action-nya, ini aku kasih rekomendasinya. Tapi buat kalian para Gintamania, para fans-fans Gintama jelas kalian mengerti dan udah nonton dengan 6 arc yang udah aku sebutin ini tadi atau mungkin ada arc lain lagi yang barangkali aku kelewatan atau nggak aku sebutkan. Jadi itu aja untuk video kali ini, untuk komparasi kali ini. Barangkali kalau ada hal-hal yang mungkin mengganjal dan bikin jadi pertanyaan buat kalian, taro aja di kolom komentar. Mungkin ke depannya bisa aku bahas lagi untuk semakin sering bahas Gintama. Silahkan di-like videonya. Kalau kalian ingin kayak bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar. Di-share juga ke teman-teman kalian sesama Gintamania yang sama-sama nungguin Gintama The Final nih. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram ni Sounderspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel ni Sounderspeak, karena anime dan manga, itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, see you guys in the next video. It's the Rasha Minasa.